Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Makeup by Fathias channel Dan kali ini aku mau ngasih Freeview, first impression Dari merek yang agak lumayan Agak mahal sih Itu adalah Milk Makeup Ini baru pertama kalinya Aku beli produk Milk Makeup Ini baru pertama kalinya Aku beli produk Milk Makeup Ya ini nih, ini nih Habisnya semua orang Youtuber luar negeri tuh Kayak ngomongin ini banget gitu terus Yaudah aku searching, searching, searching Aku beli deh, gitu kan Terus ya ini, Milk Makeup Blur Stick Dia tuh emang punya banyak banget sih Kayak illuminator, pokoknya kayak Highlighternya, terus apanya gitu Dan disini aku mau buka dulu ya Di website-nya, di Milk Makeup Blur Stick The Universal Face Filter Silikon Free Ini penting banget karena Sejauh ini aku nyobain kalo yang pake silikon Atau yang ada silikanya itu Bikin aku tuh jadi jerawatan Jadi apa ya Banyak jerawat yang kecil-kecil yang keluar-keluar gitu loh Ya, nah kayak gitu tuh Terus juga Minimize the appearance of pores up to 68% Bisa mengurangi pori-pori ya Mengecilkan pori-pori And goes on clear to work on all skin tones Jadi ini warnanya gak ada warnanya Jadi bisa dipake di mana aja Maksudnya kulit mana aja Non-comedogenic Nah, ini juga penting banget Jadi kita kalo pake ini gak bakal komedoan Terus cara pakenya itu Jadi tuh sebelum disini tulisannya Sebelum pake si Blur Stick ini Kita harus termosturisasi Jadi kayak harus terhydrate Harus pake moisturizer Harus pake skincare dulu Baru bisa pake ini Karena kalo nanti jadi kering Terlalu kering kali ya Tapi disini ada tulisannya Please note that this product is not recommended For those with the sensitivity to citrus oil or coconut oil Jadi ini gak cocok dipake Buat orang yang sensitif terhadap citrus Atau coconut oil Gitu Produk ini vegan Ini pakenya bagus sih kayaknya Langsung aja Aku mau kasih liat Ini kotaknya Sebenernya sih kotaknya ya biasa aja sih ya Dan isinya itu seperti ini Lucu sih Aku suka banget bungkusnya Packagingnya Dia bening tapi kayak gelas es gitu Jadi gak begitu keliatan banget Di bawahnya itu tulisannya Distributed by Milk Makeup New York, New York Made in USA Alright Segini 28 gram Aku beli dimana ya Aku beli kalo gak salah di TWL deh Harganya tuh aku lupa 600an apa 700an Nanti aku akan link di bawah Terus kalo dibuka seperti ini Kayak deodoran sih sebenernya Nih Kayak gini Tutupnya Tinggal ini dibuka Terus tinggal dipake aja gitu Kalo kita liat sih ini kayak warna Beige banget gitu Tapi kalo dipake Ini gak ada warnanya Sekarang aku mau coba di tangan Honestly Ini gak keliatan apa-apa Jadi gak tau deh Oh Tapi pas dipegang Jadi kayak halus gitu Ini perbedaannya Ini belum Ini udah Gak ada perbedaannya Tapi ini kalo dipegang Ini lebih banyak kayak Bergerigi-bergi kulit gitu Kalo ini kayak Agak Ngeblur gitu Sekarang langsung aja dipake ya Nah sebelumnya aku mau ngebedain Jadi yang sebelah kanan Bakal aku pake si milk makeup ini Yang sebelah kiri gak bakal aku pake Cuman Aku tetep mau pake ini dulu Primer water Jadi biar kayak lebih ngehydrate lagi Terus aku pake ini Oleh-oleh dari temenku Warnanya hijau Dia cepet kering Terus aku pengen ngasih liat Gimana kondisi pori-pori aku Nih liat nih Ya normal ya Kita manusia biasa Pasti ada pori-porinya Aduh Ini apaan dah rambut Nih kalian bisa liat tuh Pori-pori aku Keliatan ya tuh Terutama disini tuh Tuh Yang ini juga Nih tuh Dan kita akan liat Yang sebelah kanan itu Aku pake si blur stick Oke bismillahirrohmanirrohim Aku pake First apply Aku ngerasain kayak apa ya Kalo diginiin sih Kayak ada yang nempel-nempel Dikit banget aja gitu Tapi kalo dilihat dari deket Pori-porinya sih gak ketutup Gak ketutup banget juga sih Atau dia baru berhasil Ketika dipakein foundation Aku juga gak tau deh Ini aku pake setengah dulu Dan bahkan aku juga jadi gak tau Ini kapan berhentinya Karena gak ada rasanya gitu Takutnya kebanyakan Tapi gak kayak ada yang nempel gitu loh Udah aku udah pake setengah nih Keliatan gak sih Bedanya gak ya Cuman aku liat Kalo disini tuh kayak berminyak banget tuh Yang ini tuh Agak berminyaknya tinggal dikit gitu Agak ngeblur-ngeblur dikit sih Kalo keliatan Aku udah deket Pori-pori kuningnya sebenernya masih keliatan nih Yang ini nih Tuh Tapi kalo kalian pegang Emang ada lebih kayak smooth gitu sih Jadi kayaknya kita harus langsung coba ke foundation deh Untuk foundation Kali ini aku udah lama nih gak pake makeover Mau pake Dan kayaknya sih ini udah ketuaan deh warnanya Parah gak sih Kayaknya ketuaan banget Mau aku campur deh Sama LA Girl yang warna putih Aku suka nak you Oke dan sekarang aku mau pake Beuse Amorphia Kita tutul-tutul Oke ini udah Sekarang aku mau liat dari deket Gimana nih ya Hmm Sekarang yang bisa liat Ini pori-pori kuning masih ada lah ya Masih keliatan sedikit Tapi dibandingin yang ini tuh Ini emang keliatan banget tuh Hmm Keliatan banget Tapi kalo finishnya sih Tetep Kan tulisannya bikin matte ya Tapi Enggak juga sih Atau mungkin karena foundationnya juga kali ya Tapi kalo dari deket aku suka sih Dia ngeblend sama foundationnya juga bagus gitu loh Gak bikin dia Kepisah dan peci-peci gitu I love it So far aku suka Dan sekarang aku mau nyelasin semua makeup aku Mau pake concealer Benda pokoknya semuanya And then I'll be back Boy Ini ya sekarang aku udah selesai Aku pake lipstick campur Pake wet and wild Yang give me mocha Campur sama Nudy patuti Jadi kayak gini Jadi ya sekarang aku mau Liat aja Throughout day-nya kayak gimana Nanti aku akan update lagi Cuman so far Aku suka sih Karena Eh Rambut Aku suka sih Aku pake ini Karena jadi kayak lebih Nyatu aja gitu Ngeblend si makeupnya Yang sebelah kananku tuh Lebih jadi lebih bagus banget Kalau yang kiri tuh Normal aja sih Cuman Kita liat aja nanti ya Dan sekarang udah jam 11 Aku akan update lagi Beberapa jam lagi Dadah Halo guys sekarang udah jam 8 Aku mau ngasih apa ya Last review Ini aku Sebenernya kalo keliatan ya Ini sih Ya pori-pori dari awal Emang gak begitu nutup banget Tapi yang aku notice Ini dia Kayak ngeblur makeupku tuh Bagus gitu loh Dan emang sampe sekarang sih Aku ngerasa Makeupku tuh masih ada Masih jadi lebih on gitu Dimana yang kiri Nih kalo kalian liat nih Yang kiri ini udah mulai berminyak Tuh Yang kanan Agak sih Cuman dia rata gitu Tuh Aku suka sih Tapi kalo misalnya aku Bisa dibilang Dengan harga yang segitu Cuman mahal Terus juga Pas dipegang tuh emang Karena gak ada warnanya Jadi kayak gak kerasa Pake apa-apa Tapi pas dipegang tuh Ya emang Bagus sih Tapi Ya gitu aja gitu Jadi menurut aku Kalo kalian pengen nyoba Silahkan Tapi aku gak Bukan yang rekomen Banget-banget-banget gitu Karena Menurut aku Sama price-nya juga kayak Agak terlalu mahal gitu ya Dan ya Jadi segitu aja First impression dan reviewnya Terima kasih sudah menonton Buat kalian yang pengen beli Silahkan Dan kasih tau aku Gimana buat kalian Bagus apa enggak And ya Don't forget to like, comment, subscribe Don't forget to tell you my My sisters, your siblings, your friends And everybody So like, comment, subscribe me Don't forget to always watching my video And see you on my next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh unquote Aspt ne pero Özy Sampai jumpa Zim Sub indo by broth3rmax Bila ны